Sementara itu pemirsa Kementerian Keuangan resmi memecat Rafael Aluntri Sambodo dari jabatannya sebagai aparatur sipil negara. Sementara Mahfud MD mengendus transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Ayah tersangka pengenehaan David Rafael Aluntri Sambodo resmi dipecat dari jabatannya sebagai ASN Kementerian Keuangan. Rafael terbukti melakukan pelanggaran berat setelah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan audit investigasi harta kekayaan Rafael. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keterladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Sementara itu Menkopul Hukam Mahfud MD mengendus adanya transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurut Mahfud, jumlah transaksi mencurigakan itu mencapai 300 triliun rupiah. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbatas malah ada pergerakan mencurigakan selesai 300 triliun rupiah. Di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direkturat Jenderal Pak. Yang terjadi itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah dikembangkan lagi. Di sini kira-kira 300 triliun harus diraca. Terkait temuan Menkopul Hukam ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengaku belum mengetahuinya. Namun demikian, Inspektorat Kemenkiu akan mengecek dugaan transaksi mencurigakan yang diungkap Mahfud MD tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!